Hai semua Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman semua Selalu sehat ya Nah di video kali ini Aku mau buat Bolu pandan coklat Ini hanya dikukus aja Rasanya sangat enak Super lembut banget Hanya menggunakan 3 butir telur aja Udah bisa dapet bolu enak seperti ini Bagi yang penasaran Ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut Boleh dong tekan-teman subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah terima kasih banyak Yuk kita langsung aja Ke cara membuat Pertama Siapkan panci pengukus Disini aku menggunakan produk dari Optima Yakni Green Happy Pot Steamer Nah produk ini terdiri dari 3 bagian Pertama penutup kaca Yang kedua Yang kedua yakni steamer Atau saringan pengukusnya Untuk bahannya ini tebal ya teman-teman Jadi kualitasnya bagus Lalu ini ada bonus Saringan pengukus seperti ini Atau bisa juga digunakan Untuk tatakan kue Lalu yang ketiga Yakni saucepot atau pancinya Nah ini tidak hanya digunakan untuk mengukus Teman-teman bisa untuk menggoreng Memasak ataupun merebus Untuk bahannya tebal banget Sekitar 5 mm Sehingga panasnya bisa merata ya Dan ini non-stick highland plus Dari Amerika Dan ini high quality Dan juga udah food grade ya teman-teman Serta dilengkapi dengan handle Yang tahan panas Jadi kalau misal teman-teman Udah selesai masak Bisa langsung dipindahin Nah kalau berminat Boleh cek linknya Di description box Disana udah aku cantumin ya Semoga info ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Lanjut kita siapin Untuk bahan keringnya Disini sudah ada wadah Dan saringan Lalu masukkan tepung Terigu protein sedang Sebanyak 200 gram Atau setara 20 sendok makan Nah untuk 1 sendok makan ini Setara kurang lebih 10 gram Dan kalau untuk bahan kering ini Teman-teman jangan lupa Diayak dulu ya Lalu tambahkan tepung maizena Sebanyak 30 gram Atau setara 3 sendok makan munjung Seperti ini Nah untuk 1 sendok makannya Setara kurang lebih 10 gram Kalau mau hasilnya lembut Untuk tepung maizena Jangan di skip ya teman-teman Lalu tambahkan garam 1.4 sendok teh Perasa vanila 1.4 sendok teh Nah ini udah selesai Lanjut kita ayak Agar tidak ada bahan yang bergerindil Kalau udah Kita aduk Hingga tercampur rata Seperti ini Dan untuk bahan keringnya Boleh kita sisikan dulu Selanjutnya kita siapin Untuk bahan cairnya Disini ada santan Sebanyak 250 ml Aku menggunakan 1 bungkus santan instan Kemudian ditambahkan dengan air Nah kalau udah Ini kita sisikan juga Dan juga minyak goreng Ini sebanyak 80 ml ya teman-teman Lanjut kita buat adonannya Pecahkan 3 butir telur Ukuran sedang Disini aku pakai telur Yang suhu ruang ya Diusahakan telurnya Masih baru dan fresh Lalu tambahkan gula Sebanyak 200 gram Atau setara 14 sendok makan Nah untuk 1 sendok makannya Setara kurang lebih 15 gram Lalu emulsifier Disini aku pakai SP Sebanyak 1 sendok teh Kalau mau digantikan dengan TBM atau ovalet Juga boleh Kalau udah Lanjut kita siapkan mixernya Untuk pertama Nyalakan kecepatan rendah dulu Nah jika dirasa Sudah mulai tercampur rata Langsung aja kita naikkan Kecepatan mixernya Menjadi kecepatan paling tinggi Dan terus dimixer Hingga adonan mengembang Putih, kental, dan berjejak Selama kurang lebih 10 menit Setelah kurang lebih 10 menit Dimixer Ini adonannya sudah mengembang Putih, kental, dan berjejak Bisa dilihat Jejak wadah adonannya Sudah tidak tenggelam Dan ketika ditarik Ini adonannya tidak mudah jatuh Seperti ini Kalau udah Ini untuk mixernya boleh kita sisikan sebentar Lalu kita tambahkan bahan kering Yang udah kita ayak di awal tadi Nah ini untuk bahan keringnya Aku bagi menjadi 2 bagian ya Seperti ini Dan juga kita siapin Untuk santannya Sebelum dituang Ini jangan lupa diaduk dulu teman-teman Dan lanjut Agar tidak bertebaran Ini untuk tepung terigunya Boleh kita aduk-aduk sebentar Seperti ini Dan kita nyalakan mixernya Kecepatan paling rendah Dan ini jangan terlalu lama ya Sebentar aja Nah jika udah mulai tercampur rata Langsung kita tuang santannya Dan ini sama Aku bagi menjadi 2 bagian Lakukan hal yang sama Hingga semua bahan selesai ditambahkan ya teman-teman Setelah semua bahan selesai ditambahkan Nah ini udah selesai Untuk mixernya Boleh kita sisikan aja Seperti ini Dan nanti akan aku lanjut aduk Menggunakan spatula Seperti biasa Lanjut kita rapikan Pinggiran wadahnya Seperti ini Dan kita aduk Untuk memastikan bahwa Tidak ada bahan yang mengendap Kita aduk Hingga ke dasar wadah Seperti ini Untuk mengaduknya Perlahan aja ya teman-teman Setelah tercampur rata Selanjutnya Tuang minyak goreng Sebanyak 80 ml Tujuan aku Menambahkan minyak goreng disini Agar tekstur bolunya ini Lebih lembut Dan juga Lebih moist ya teman-teman Kalau udah Lanjut kita aduk Hingga semua bahan tercampur rata Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap Agar bolunya bagus Dan gak bantat Nah kalau udah Lanjut kita pisahkan Sedikit adonan Untuk jumlahnya Dikira-kira aja ya Kalau udah dibagi Lanjut kita tambahkan pasta coklat Sebanyak 1 sendok teh Disini aku pakai pasta coklat Black forest ya Atau untuk jumlahnya Disesuaikan dengan selera Dan lanjut Diaduk rata Kalau sudah tercampur rata Boleh kita sisikan sebentar Dan untuk adonan yang lebih banyak Kita tambahkan pasta pandan Sebanyak 1-2 sendok teh Disesuaikan dengan selera Kalau udah Lanjut diaduk Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Lanjut kita siapin cetakannya Disini aku menggunakan Cetakan bunga Seperti ini Diameter 25 cm Yang udah aku oles Dengan karlo Dan ini kita oles Ke seluruh permukaan Cetakan seperti ini ya teman-teman Dan lanjut kita tuang adonannya Untuk pertama Adonan pandan dulu ya Nah seperti ini Kita tuang semuanya Kalau udah Lanjut kita ratakan Agar nanti Setelah matang Bolunya itu bisa rapi Dan tingginya sama Untuk mengeluarkan gelombung udara Yang terperangkap Boleh diantakan-antakan Seperti ini Kalau udah selesai Siap untuk dikukus Sebelumnya Udah aku panaskan panci pengukus Dipastikan airnya Sudah mendidih Dan langsung aja Kita masukkan Cetakan yang berisi adonan Dan ini akan kita kukus Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api Sedang cenderung kecil Dan jangan lupa Jika menggunakan panci biasa Penutupnya dilapisi serbet Agar uap air Tidak menetes Ke permukaan adonan Untuk panci dari Optima ini Gak perlu dilapisi lagi ya Setelah kurang lebih 15 menit dikukus Buka penutup panci Dan lanjut tuang Dan lanjut tuang adonan yang coklat Sebelum dituang Jangan lupa diaduk dulu ya Teman-teman Nah seperti ini Kita tuang ke seluruh permukaan loyang Dan lanjut kita ratakan Agar tidak ada gelombung udara Yang terperangkap Jadi nanti ketika udah mateng Bolunya itu mulus Dan ini lanjut kita kukus Selama kurang lebih 30 menit Atau hingga mateng Setelah kurang lebih 30 menit dikukus Ini dia hasilnya Alhamdulillah Bolunya sudah mateng Untuk memastikan Boleh dites tusuk Kalau kering Tandanya udah mateng ya Langsung aja Kita keluarkan dari panci Selagi masih panas Langsung aja Kita keluarkan dari catakan Dan ini aku menggunakan Alas Atau saringan Dari produk optima juga ya Teman-teman Jadi multifungsi Bisa juga untuk tatakan bolu Dan ini hasilnya Masya Allah Cantik banget Dan langsung aja Yuk kita cobain Hasil karya hari ini Nah ini udah aku potong-potong Tadi teman-teman Dan aku coba ambil Ketika ditekan Ini bolunya empuk banget Sangat lembut Aku coba belah ya Masya Allah Ini ketika dibelah Lembut banget Serat-seratnya juga Sangat halus Gak bantet sama sekali Ini mantep Aku cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Ini rasa bolunya Enak banget Perpaduan rasa pandan Dan coklat Ini mantep Manisnya pas Rasa gurih Dari santannya Enak banget Menurut aku ini Teksturnya super lembut Gak serat sama sekali Kalau teman-teman cobain Insya Allah Gak bakal nyesel Recommended Selamat mencoba ya Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Yang telah menonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Insya Allah Bertemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax